Seorang ayah dan anak ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di rumahnya di Kecamatan Medan Barat, Medan Sumatera Utara. Pelaku berhasil ditangkap warga saat mencoba melarikan diri. Korban S ditemukan tewas di luar rumah, sementara putranya RS ditemukan tewas di atas tempat tidur. Keduanya ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Korban dibunuh secara sadis oleh anak kandung S berinisial MAK dengan menggunakan senjata tajam. Pembunuhan ayah dan anak ini pun menggagarkan warga sekitar. Pelaku yang berusaha kabur usai menghabisi nyawa ayah dan kakak kandungnya pun berhasil ditangkap warga. Sementara polisi dari sektor Medan Barat yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Belum diketahui pasti latar belakang pelaku tega membunuh ayah dan kakak kandungnya sendiri secara sadis. Namun saksi mata menyebut bahwa kejadian ini berawal dari pertengkaran kakak beradik RS dan MAK yang berusaha dilerai oleh sang ayah. Namun pelaku MAK kemudian gelap mata dan menghabisi nyawa korban. Dari Medan Sumatera Utara, Adipalapah Rahab, Aiyus melaporkan. Adipalapah Rahab? Terima kasih.